Kami persembahkan program santapan rohani terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari keluaran 16 ayat 4 sampai 5, dilanjutkan dengan ayat 13 sampai 18. Keluaran 16 ayat 4 sampai 5, dilanjutkan dengan ayat 13 sampai 18. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat dua kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, Apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tapi Musa berkata kepada mereka, Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya. Segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Ayat emas serenungan hari ini terambil dari keluaran pasal 16, ayat yang keempat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Renungan hari ini berjudul Makanan dari Surga Ditulis oleh Lisa M. Samra Sahabat ODB, Pada bulan Agustus 2020, penduduk kota Alton di Swiss dikejutkan oleh turunnya hujan coklat. Rusaknya sistem ventilasi di sebuah pabrik coklat setempat telah menyebabkan partikel-partikel coklat berhamburan di udara. Alhasil, serpihan-serpihan coklat yang dapat dimakan menyelimuti mobil-mobil dan jalanan, sehingga seluruh kota beraroma seperti toko permen. Ketika berpikir tentang makanan lezat yang secara ajaib turun dari langit, saya langsung teringat pada pemeliharaan Allah atas bangsa Israel dalam kitab keluaran. Setelah lari dari Mesir, bangsa itu menghadapi tantangan yang sangat berat di padang gurun. Terutama kelangkaan makanan dan air. Allah yang berbelas kasihan terhadap umatnya berjanji untuk menurunkan dari langit hujan roti. Keesokan paginya, selapis serpihan tipis tampak menyelimuti permukaan gurun. Penyediaan makanan yang disebut mana ini terus berlangsung setiap hari selama 40 tahun berikutnya. Ketika Yesus datang ke dunia dan melakukan mujizat dengan memberi makan orang banyak, orang-orang mulai percaya bahwa dia berasal dari Allah. Namun Yesus mengajarkan bahwa dia sendirilah roti hidup yang diutus bukan sekadar untuk memberikan makanan yang bersifat sementara, melainkan juga hidup yang kekal. Bagi kita yang lapar dan membutuhkan santapan rohani, Yesus menawarkan hidup yang takkan pernah berakhir bersama Allah. Marilah kita percaya dan yakin bahwa dia datang untuk memuaskan kerinduan-kerinduan kita yang terdalam itu. Sahabat ODB, ingatlah. Kapan Anda mulai menyadari bahwa Anda membutuhkan Yesus? Bagaimana Anda mengalami jiwa Anda dibuaskan oleh Allah? Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memilih datang ke dunia untuk menyerahkan nyawamu, supaya Aku dapat menikmati hubungan dengan Allah untuk selamanya. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sampai jumpa di bawah ini. Sampai jumpa di bawah. Our daily breath ministries